Jadi, saldo awalnya 534, untuk kas, ini boleh anda tulis, kalau misalnya sudah ada yang nge-print boleh ditulis gitu, kalau enggak juga, biar lebih paham dari mana gitu angka ini. 534, 154, terus utang bangku amalat 100 ribu, kemudian utang usaha 100 ribu juga ya, utang usaha ya. Terus bahan habis pakai 120, dipindahkan semua 120. Terus, prepare enggak ya. Nah, yang di bawahnya enggak dipindahkan, dia 0 posisinya. Pulang bu, jangan cepat-cepat pulang. Dari mana? Perubahan aktivitas ya, putus saldo nirah. Perubahan aktivitas berapa di soal? Begini ya, perubahan aktivitas itu dari 150 modal awal, ditambah, 404 itu lapang atau lg, lapang besi, ditambah, eh, dikurang prepay 100, dapat paling manfaat. Yang bingung ini, 404-nya yang bingung. Atau kalau enggak, lihat dari laporan enggak baru gini, laporan ekvitasnya aja. Ada laporan ekvitasnya. Ah, di sini. Ini dia, ya. Ini dia, ya, Pak. Iya. Kamu enggak, 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 enggak. Tidak, enggak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Oh dia gak pake saldo awal Bu coba bisa dibuka yang bagian cash tadi bu Jangan liat ke bawah dulu ya Yang saldo awal dulu Bayar restoransi Udah bener Tapi saldo awalnya yang belum masuk Semua harus tambah saldo awal Gila kok disoal Gagal paham kalau itu Nomor dua itu bagian masukin Ke akun Akun itu sama dengan buku besar Akun, buku besar, rekening Banyak-banyak bahasanya Banyak-banyak bahasanya Indonesia yang banyak Kalau bahasa Inggris itu Masa dari Kira-kira Indonesia itu Dari November Jadi saya saking bahasa Indonesia Bikin pusing akuntan Belajar akuntansi Dulu dosen saya itu Paling share sama bahasanya di akuntansi Sampai dia nulis buku Pokoknya Terdibu ya Kalau ini sering salah pahamnya di akuntansi Dia tuh Pokoknya Paling ditakutin mahasiswa Karena dia urusan bahasa Salah dikit Salah bahasa Salah jurnal Masalahnya Salah ke laporan Bener Ya itu Gara-gara di Indonesia itu Bahasanya jadi banyak Nah akhirnya Kalau dia Namanya rekening Aku besar Nggak ada Akunan Aku nanti Satu aja Dia nggak boleh menerjemah bahasa Inggris akuntansi Bahasa apa Bahasa Inggris itu Bahasa Inggris akuntansi Itu beda loh Sama bahasa Inggris yang lain Begitu intinya Kan bahasa Inggris akuntansi Bahasa Inggris teknis Tekniknya Orang tekniknya Bahasa Inggris psikologi Itu beda-beda Jadi karena bahasa Inggris Miliknya orang itu Misalnya orang akuntansi Misalnya akuntansi Dia jangan lupa Nanti bisa Nanti bisa lah Tapi saya lihat Buku-buku akuntansi Terbitan UTE ini Sudah bagus Sudah banyak Bahasa Kayaknya dia ada satu Mungkin dosennya sama Gayanya sama Karena saya Kalau Yang terutama yang Buku kos akuntansi Kos akuntansi Itu persis dosen Kayaknya Kalau ini Agak Karena kalau dosen Dia gak pakai Beban Dia juga gak pakai biaya Dia pakai kos COSD Dia gak boleh terjun Eh kalau terjun Jadi kos Jadi kos Jadi KOS Dan yang seperti itu Ini yang buku akuntansi Dia Iya Maksudnya Gak pampang Kan jadi tahu Kenapa saya suruh Ini mau dikerjakan Silahkan Mau dibawa Boleh Saya Ini saya bebasin aja Maksudnya tahu Gini salahnya Jadi tahu Nanti gampang Kalau udah latihan Kalau misalnya dulu Atau nanti Soalan darles Atau apa gitu ya Ada dosen yang ngajar Jurnal itu seperti ini Misalnya Kas Kas Utang Utang Kas Bayar Utang Utangnya berkurang Kasnya Berkurang Ada dosen yang ngajar Begini aja Atau ada di buku Yang cuma Begini saja Boleh Sebetulnya Cuma Untuk proses belajar Untuk kerja Gak bisa Ini kerja Begini Gak mungkin Kerja begini Iya Bukan Masalah Api ngitungnya susah Misalnya kan Harus kasih nomor Akunnya berapa Nanti Pas mau menjadikan Susah Nah makanya Saya kasih Yang ini Karena ini Benar Dari Jurnal seperti ini Akunnya dikopi Kesini Terus nanti Jadi Daftar saldo Yang keduanya Terus nanti Jadi Laporan 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 Bisa kebawah Bisa kebawah Sebentar Bu Itu Banyak Cokin Yang gak ada transaksi Ampunnya Tadi gak Masuk Maksudnya gak ada Begitu Yang gak Gak berpengaruh ya Kayak modal kan Belum ada Transaksi sama sekali Utang juga Yang gak ada Utang usaha Utang usaha Jadi Pulang kampung Pulang kampung Belum ada Kebarangan balik Kehidung Berarti anaknya Saya suka disini ya Bukan Anak saya ditinggal Makanya saya sering balik Oh Di Sampai Kemarin Kemarin Ke sini mereka Jalan-jalan Bulan Juni Ya Bulan Juni Pasti Bulan Liburan Ke sini Sampai Dua 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 hari Membra Hmm Kebo banget Sudah Gak apa-apa lagi Kan bosen dia nanti Kan siapa lagi Nah Nanti panah itu ya Nggak sepanjang Nggak sepanjang Sibuk panah Hari ini dia lagi di Kemah Lagi hidup Sudah Nanti besarnya bisa mati Indonesia Disini Iya Iya Semangat Tadinya Sekarang Berat Kayaknya latihan Hanya hari udah males Hari ini harusnya mingung Tapi dia lagi kemah Jadi kita ke sini Udah boses Ini soalnya Kalau nggak ikut gitu Maksudnya boses Iya Jadi biar Yang ingin lesegiatan gitu Les nggak mau Les Les Belajar dulu Bosa ikut Udah pintar Pintar Mas nggak mau Masalahnya Kalau nggak mau Akhirnya saya les Bukan les Kebetulan Panah itu Kelam Ada di Jadi itu tuh Bukan kursus Nggak bayar Nggak apa gitu Jadi cuma ikut latihan aja Cuma alat itu sendiri Tapi ada pelatih Pelatihnya pelatih Pelatih penuh Enfeksi 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 Benar-benar Cuma latihan Tiap sore Latihan Pulang sekolah Pelatihnya itu Emang sukanya Lala Sukanya Karena klub Tapi anak-anaknya Mungkin dibuat Lomba ke Bandung Cari 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 Karena panah Indonesia masih Wadlah Tapi gak jago-jago Jadi situ Dan itu Tapi yang harus dikandi Seru Kandi aja bagus Filmnya Tiga Sisi kandinya Mungkin lah Untuk anak yang Tipu Kayak anak saya Tipe Tipe Malaysia Berkabung Ulat Sama senang main Ape Kan senang bimu Rumah Di pindah Di pindah Di pindah Di pindah ke Ging Di pindah ke Panah Jadi Panah Dia kayak Ketagihan Ketagihan Misalnya hari ini Dia bisa masuk Kuli Dia penasaran Gitu Dia sama Dia main Tentang ke Campe Campe Ngariknya Tentang ke Berat Tentang ke Terus latihannya Belum latihan Belum latihan Belum lapangan Satu kali Terus nanti Setiap Seperti Latihan Harian itu Pernyata harus Bawa tanah Ketirkan Dari sepi Membang gitu ya Panah Arrownya Di depan Nah Pas ngambil arrow Dia boleh bawa Beban Bebannya itu Dari Wasol aqua itu Disipasi Dia bola balik Bawa Perjokan Bukannya Pales Pakai Pensil Aja Tapi badannya Bagus sekarang Kuat makannya Jadi Karena capek Bisa lanjut Bu Itu sih Sebenarnya Gak mati Suara Aku Yang mana Bisa lanjut Kalau anda Ini Beban gajinya Nol ya Beban gaji Nol Karena gak ada Ya Terus Beban asuransi Ada 24 ribu Kan Beban asuransi Buka itu Buka itu Buka sendiri Terus Saya ini ya Sudahnya tekan Saya ulangi Tapi mungkin gak semua Saya bahas Jadi Pada saat kita Mengisi akun Mengisi akun Akun besar Kita harus melihat ke Buku jurnal Nah caranya Kita lihat jurnal Pertama Jurnal nomor 1 Beban asuransi Oh ini Beban asuransi Akun 503 Terus pengaruhnya ke kas Berarti kas berkurang 24 Kita catat di kas Berkurang 24 24 ribu ya Jadi J11 J11 ini ditulis Nah ditulis di J11 Terus Bayar Ini bukan Urayan disini Bukan akun Tapi urayan aja Kita menulis apa Tapi singkat-singkat Misalnya pembayaran asuransi Bayar asuransi Boleh gitu Tapi bukan beban asuransi Karena dia bukan akun Bukan akun Jadi Akunnya kan ini Sudah 1001 ini kan Bayar asuransi Pengaruhnya Mengurangi kas Kasnya di debit Eh di debit kredit Di 24 ribu Jadi Pas di saldo Berkurang ya Jadi saldo nya kan 534 Dikurang 24 Dikurang 10 Paham ya Terus Jadi biaya asuransi Biaya asuransi Akunnya Kita lihat Jadi 503 ya Nambah ya Saya cari 503 Makanya saya bilang Kayaknya lebih enak Akun day Kita cari Jadi 503 Tanggalnya 1 Bayar asuransi Kalau pakai Exelma tinggal di copy aja Akhirnya Tidak bisa dikati ulang Bayar asuransi Sebesar 24 Kalau saya Ini nge-link Jadi kalau file-file di saya ini Saya gak nyetan Tapi saya Sama dengan Saya ke jurnal umum Tadi klik Jadi dia nge-link Ini yang dioransi Sama dengan Cuma Sama dengan aja Sama dengan Sama dengan terus cari Ini yang Contohnya gini ya Ini kan tadi Biaya asuransi Sama dengan Sama dengan Sama dengan terus saya ke jurnal umum Klik aja Enter Oh Kalau tidak salah Kalau tiket Tapi salah Kalau di 24 Tapi 25 Misalnya Dia salah Kadang kurang titik Kurang apa Nanti kalau ini kan Sudah rumus Ini rumus Rumusnya Rumusnya Sama dengan Kalau debit Kalau dia biaya Kan saldo normalnya Debit dia Berarti Rumusnya itu Debit Ditambah Sama dengan Dikurang Kredit Ini kan Yang 89 Saldo awal Saldo awal Ditambah Aduh Canggihkan Untuk ini Cepat sekali Ditambah Debit Dikurang Kredit Tapi gak mesti loh Ada yang Ditambah kredit Dikurang Debit Jadi jangan Lihat Lihat saldo Normalnya Jadi kalau Yang beban Itu pasti Nambahnya Di debit Kalau aktifan Nambahnya Kalau nambah di debit Kedak Diremusnya Saldo Ditambah debit Dikurang kredit Tapi kalau Utang Equuitas Utang Equuitas Sama pendapatan Ini kebalik Kebalikannya Karena dia saldo normal Di kredit Kalau pendapatan Pendapatan itu Saldonya Misalnya 10 ribu Dikurang debit Ditambah kredit Terbalik Jadi hati-hati Ada tiga Aktifan Aktifan Sama beban Ini sama-sama Didebat Akun normalnya Terus Yang tanya Debat Yang tanya Model Sama pendapatan Pendapatan Ini hati-hati Di kredit Ini kredit Ini kredit Jadi karena Ini ya Rumusnya dibeda Putaran Dikurang kredit Itu selalu Dalamnya Itu saldonya Saldo normal Saldo normalnya Nanti Saldo normal Saldo normal itu artinya Kita tahu itu positif Atau pejabat Atau kredit Ya pasti Itu ya Ulangin lagi gak Contoh ininya Transaksinya Untuk lidahkan ke Akun Cukup satu Atau tambah 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 puluh Tambah puluh Yang jangan bayar sewa Bayar sewa kan Sama dengan Asuransi Pendapatan Sekarang ya Pendapatan Di nomor Tiga Nomor tiga Kita lihat Pendapatan Di Kredit Kredit 500 Depan Apa pendapatan Depannya Kas 500 Jadi kita lihat Kas tadi akun 101 Nah ini 101 Pendapatan Kenapa Kas Di debit Pendapatan Karena nambah Pendapatan Nambah Kas Jadi Di debit Posisinya Nah kalau menambah Ini rumusnya kan sudah otomatis Saya buat rumusnya Jadi saldo awal Ditambah debit Dikurang kredit Saldo awal Ditambah debit Dikurang kredit Khusus kas Kas kan Aktifan Saldo awal Ditambah debit Kurang kredit Kalau yang ini Kalau mau ditulis Ini boleh ditulis Saldo awal SA Ditambah debit Kurang kredit Kalau ini kebalikannya ya Saldo awal Ditambah kredit Selalu seperti itu ya Rumusnya Tapi logikanya Pandang kerja kan juga sama Kalau pakai pangan juga sama Kan ada plus minus juga Iya Kalau Excel kan tinggal ditarik aja Sama dengan Itu yang saldo awal Saldo awal Gimana mas Itu yang saldo awal Tambah kredit Kurang debit itu apa Modal apa pendapatan Semua ini Semua itu Kan siapa gitu Kalau tidak salah ada satu lagi sih Total saldo ya Itu sama dengan total saldo ini SA itu saldo awal SA itu saldo awal Untuk total saldo bawah Untuk hitung ke kanan Hitung kolom yang saldo ini Untuk hitung ke kanan Utang-utang Tikuitas Utang-utang sama HB Yang utang-utang sama 100 ribu Yang apa ini tau Masih Kemana-mana Saya mau pelan-pelan Kalian mau cekat Man-man Diklay Jangan-jangan ya Nanti saya kelewat Sampai mbak Rasa Penggir Tiga ini Penggir Tersentang ya Penggir 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 Tidak Paget saya Tadi satu jam selesai Belum air tri deh Haa Karena mau ngelaksin logikanya Pengiswa itu Iya Karena dia apa Saya dulu Belajarnya ngapal Maksudnya Menghapal Tidak ada logikanya Tapi menghapal Karena dari IPA kan Masuk IPA biologi Masuk ke akutansi Beliannya Ini gimana caranya Kenapa Bilih akutansi Dari IPA Tapi Masih ada nyambung Nyambung apaan nih Matematika Dari kimia Kimia Fisika Biologi Oh Jadi Akutansi Dulunya mau pertanian Cuman gak lolos Mak Pertanian Biar gampang cari kerja Biar gampang cari kerja Biar gampang cari kerja Biar gampang cari kerja Masuk IPA kan Matematika Jumlah-jumlah Bersiduk Iya Tapi pas OPTN-nya Gak lolos Pertanian Maunya Pokoknya Penggir Pertanian Tandat Biar nyambung Untuk gak jadi Malah Saya gak tau kerjanya Susah Sekarang 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 Kepada kimia Pertanian Kerjanya Maco Nagur Pari Sekarang Eh Tandu gak Pakai Gampang cari Nanti Pertanian Yang punya Apa Melitik Kalau Udah lupa Melitik Kini Apa Sekarang Lagi Jangan Tanya Udah Gak Tanya Sekali Najarin Enak Sekolah Jadi Lanjut Bu Terus lanjut ke Pendapatan Ya Pendapatan Kan tadi dari kosong Gak ada nih Gak ada saldo awal Jadi Kok satu Mereka salah nih Saya belum cek Ini Modul 2 ini Formatik Seperti apa Pendapatan Tunai Pakai kaca Pokoknya Anda harus paham Ini Tambah Kurang Kurang Itu Paham Kalau Misalnya Bayar Utang Apa yang Bertambah Gitu Jangan Gitu Kalau Bayar Utang Gak ada yang Menambah Kurang Kalau Dari Darang Apa yang Bertambah Pastinya Dari Pastinya Kita Sikgu Terus Sikgu Sikgu Senggak 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 Dari Senggak Mo Senggak 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 Nanti Terima kasih. 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 iya maksudnya aku, iya kota-kota aneh, iya kan aku pilih ini eh oke lanjut, nah ini laporannya bentuknya seperti ini ya, judulnya jasa konsultan, laporan laba rugi harus tadi judul, kalau ada dulu pasti salah terus, priode dia beda, kalau ngeraca kan untuk priode Desember kalau laba rugi, untuk priode yang berakhir 31 Desember jadi tambahin ada rata-rata yang berakhir 31 Desember karena dia, priodenya jelas gitu, sedangkan sedangkan raca itu kan berhenti, 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 waktunya gitu waktunya itu, berhenti, 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 berhenti nah di sini pindah di sini pindah di sini pindah pendapatan jasa dari Dari Dato Sado tadi Dari Dato Sado dipindahkan pendapatan jasa 500 ribu beban sewa 18 bahan habis pakai 15 ini beban ya, bahan habis pakai tidak boleh jadi biaya bahan habis pakai tidak boleh jadi beban sebenarnya di sini masalahnya yang menjurnal premi asuransi yang menjurnal premi asuransi ketawa dia tidak boleh diakui sebagai biaya karena jurnalnya premi bukan biaya masih masuk ke aktifa ya berarti ketika anda menjurnalnya premi ini harus 0 tidak boleh, karena salah kecuali sudah disesuaikan ya itu sih bedanya beda dua jurnal tadi itu hanya saya bilang enggak, saya salahkan tapi nanti hasil-hasilnya beda tapi neraca masih sama yang pakai premi tadi neraca masih sama yang beda nah itulah penyebabnya kenapa harus ada jurnal penyesuaian ah pusing bu ya karena intinya belum benar angkanya ternyata misalnya dari premi asuransi 50 ribu ternyata yang jadi biaya baru 5 ribu ternyata yang jadi biaya baru 5 ribu misalnya yang sepuluhnya belum nah itu tetap ditenarkan kayak gini kan saya nyatat ini asuransi biayanya 24 ribu padahal belum tentu loh karena itu kan masih premi kita kan bayar asuransi itu enggak bayar sebulan habis sebulan nyatatnya juga enggak tiap bulan asuransi itu bayarnya biasanya misalnya setahun sekali gitu bayarnya asuransi dipakainya 20 bulan baru pagi 2 bulan misalnya buat 4 buat laporan keuangan karena waktu aja itu contohnya kalau asuransi ya nanti saya jelasin yang lebih menangkapnya jadi ini beban asuransi 24 ribu beban bunga kalau sudah di jurnal beban bunga udah pasti beban bunga ya udah 5 ribu total 62 jadinya labanya 500 dikurangkan 2 labanya 438 itu ada gak yang labanya 438 itu yang sudah sampai itu belum itu belum ada yang nyaman bener ya kalau kan asuransi memasukan padahal jurnal premi iya salah tetap salah sebenarnya ini oke lanjut ini paham laba luki terus masuk ke laporan perubahan ekuitas ekuitas awal bulan 454 ekuitas awal bulan laba bersih sebelum pajak nah ini dapat dari 438 eh 500 dikurangkan tadi kan jadi kenapa saya bilang urut ya kalau anda kerjakan ini labanya berapa kan bingung nanti makanya harus laba ruki dulu setelah laba ruki baru masuk ke sini ke ekuitas laporan bersih sebelum pajak laporan bersihnya 438 diambil dari laporan laba ruki nanti kalau salah satu mbak siap lihat deh tidak sedikit ditambah ditambah ekuitas awal bulan ditambah laba bersih jadi 892 1 ekuitas 1 ekuitas prepaynya 25 prepay mengurangi ya ya jadi 892 dikurang 25 860 860 860 ini 860 ini masuk bilangan mendapatkan benar 860 860 ini 860 660 ini 2 ekuitan ini kalau ini jadi jadi kalau sudah salah di laba ruki sudah salah semuanya biasanya kalau saya mahasiswa ada kayak gitu sudah mau kasih nilai apa cuman nilai ini saja ya kasih sayang aja padulis karena masih salah kan dia karena udah salah dilapati sesuatu itu mulai kasih sayang nah kalau multiple choice gak jadi kasih sayang kalian ujiannya kan uraya bikin ya uraya bikin ya uraya bikin itulah kebanyakan yang bikin banyak daga multiple choice itu oh ibu itu ngitungnya lama kadang saya tuh sedih juga saya 2 sementeran waktu itu saya ngajak gitu tempat itu ketua bahkan gagal saya banyak yang gagal mahasiswanya yang rajin yang rajin yang biasanya tidak saya rajin atau gak sedih saya sampai aduh merasa bersalah banget tapi yang jelas kalau menurut saya sih trik yang paling ininya kalau jangan ini kalau ujian pekerja sendiri kayaknya disitu misalnya jadi mereka itu kalau melihat kita sudah saling oh iya iya oh iya saya lihat kasus berapa kali itu ketahuan dia ngajarin orang lain iya 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 bener karena memang aturannya ada jadi jangan tidak ada toleransi itu saja pesan saya karena saya dua kali itu mahasiswanya pinter saya gak mungkin saya dapat ebu pengantar kita semua aktif kalau di kelas dulu tutur itu gak liru nilai tutur itu gak liru nilai tutur itu gak liru nilai hitungannya ada kan tapi pas pengantar bisnis kita gak ada yang telah-telah tetap juga tetap kalau yang matematikan aku dicerui pak sofi kok pak sofi maksudnya intinya diusahakanlah kerja sendiri saja kita gak tahu hati seorang toleransinya kalau misalnya pr kita masih hari hujan itu karena kan ada aturannya jelas disitu aturan ujian itu tidak boleh berbiasa sama itu ternyata keinginan langsung gak ada maaf langsung jadi misalnya nilainya ada suara sedikit aja misalnya kalau nilai kalian misalnya soal 100 dapat 40 ini kan sudah ini bisa jadi nilai misalnya 40 misalnya kalian ujian nilainya D40 seperti D nah dapat D ini nilai dari tutor dimasukkan ditambah bisa jadi anda terbantu dari tutor jadi C kondisinya kayak gitu tapi kalau misalnya ada jantai-jantai-jantai atau gimana misalnya contoh nilainya itu misalnya cuma diaksin 30 yaudah eh gak ada lagi tapi segitu jadi kalau gak rajin mungkin gak terlalu masalah tapi mas Tindra yang gak begitu iya belajar lagi belajar lagi belajar lagi bu yang bahan habis pakai 140 itu gak beda ini akun di akun 35 ribu bahan habis tokat yang akhir yang dipakai yang akhir yang dipakai